Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rizkuna Channel Kali ini saya akan berkunjung ke salah satu rumah warga yang berada di tengah hutan Dan beliau tinggal hanya sendirian Jauh dari tetangga Dan kebetulan perjalanan saya diketemani sama Waadang ya Sama Waadang, saudara dari Ciamis Yang mengantar saya menunjukkan arah jalan menuju salah satu rumah tersebut Dan perjalanannya dari perkampungan Galonggong itu sekitar berjalan kaki 10-15 menit Jangan lupa bagi yang penasaran seperti apa sih suasana rumahnya Tontonin terus video dari Rizkuna Channel sampai selesai Saya doakan yang selalu menonton video dari Rizkuna Channel sampai selesai Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan mencari rezeki Yuk langsung saja simak seperti apa suasana rumah tersebut Perjalanannya seperti ini para sahabat Rizkuna Channel Masih tanah, jadi kemarin pas malam baru saja turun hujan Jadi jalannya becek, licin, harus ekstra hati-hati Tapi kalau ini ada listrik, Wak? Enggak, enggak ada Oh, jadi di sini tuh, siapa yang tinggal di sini tuh? Pak Cali Pak Cali, jadi enggak ada listrik Kalau malam gelap gulita Pakai minyak tanah Pakai minyak tanah, berarti pakai cempor ya, Wak ya? Iya Perjalanan juga kayak gini Wah, duluan Wah, di depan Wah, duluan di depan Sebagai petunjuk arah Berarti enggak bisa masuk motor ke sini, Wak? Bisa Bisa Kalau yang berani gitu Yang udah biasa berarti ya Karena kalau yang baru-baru saja ke sini Pasti bakal terjatuh Jalannya licin Kalau yang beli Apa yang? Tanggal kali ini Pond kelapa Yang besar-besar Suka ditarik Pakai motor gitu Kalau kelapa di sini tuh dijual harga berapa, Wak? Kelapa itu Rp2.000 Satu biji Satu biji Tapi diambil ke sini ya? Ya, ambil ya Murah banget ya para sahabat risiko nasional Kalau di kota udah Rp10.000 Satu biji Nah, ini perjalanannya seperti ini Beliau memilih tinggal sendiri Di tengah hutan Di jalan terpencil kayak gini Tanpa listrik Nah, kalau katanya kan Bapak Charlie sendiri itu tinggal di tengah hutan Dekat area tempat pemakaman umum Makamnya sebelah mana sih, Wak? Sebelah Apa itu? Sebelah barat? Barat-barat Sebelah barat? Dari sini Oh, dari sini Berarti di atas sana, Wak, 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 ya? Itu tempat pemakaman umum Masyarakat di kampung Galonggong Tapi kelewati di rumah Pak Charlie Tidak Ini sebelah pinggirnya Ini sebelah pinggirnya Oh, sebelah pinggirnya Jadi Pak Charlie kalau misalkan malam hari belanja ke warung Harus jalan kaki melewati makam terlebih dahulu ya Apalagi itu namanya pohon bambu yang kayak gini Yang sangat terkenal angker Suka ada aden-aden katanya ya, Wak, ya? Kalau di pohon bambu kayak gini Gimana tuh para sahabat Rizk Guna Channel Misalkan para sahabat Rizk Guna Channel Yang tinggal di sini Bakal berani atau tidak tuh Tinggal di tengah hutan seperti ini Kalau misalkan malam hari mau belanja ke warung Atau kemana Harus melewati Ini terlebih dahulu Kalau mau sholat rawi Sholat rawi Oh, pas Ramadhan Ramadhan Isinya sendirian Apa? Isinya sendirian di sini Sendirian jalan kaki ke sini Udah biasa begini Wah, hebat banget tuh Wanita pemberani Iya, woyah Haslal terrawi Jalan kaki ke sini Ini ada keramat di sini Di sebelah mana? Oh, di sebelah sana itu Makom keramat Itu makom siapa, Wak? Makom nama-nama Aulia-nya tuh Kurang tahu Nanti aja sama Pak Cali Oh, Pak Cali segaligus jurukuncinya ya? Iya Di sana ada satu Di atas Di atasnya itu Apa namanya Nah, tadi wangsa Oke, para sahabat risiko channel Setelah menempuh perjalanan yang Cukup lama Cukup melelahkan bagi saya Yang sudah tidak Apa? Yang tidak terbiasa Berjalan kaki ke sini Akhirnya Sebentar lagi Sekitar berapa 10 meter Akan sampai ke rumah tersebut Nanti kita akan ngobrol-ngobrol Sama pemilik rumahnya Seperti apa sih Suasana malam harinya Karena di sini itu Tidak ada penerangan lampu Tidak ada listrik Hanya menggunakan Minyak tanah Dari cempor Sepanjang jalan Saya melihat Pepohonan yang menjulang tinggi Seperti pohon Cengkol Kambutan Dukuh Visitan Kokosan Dan juga yang lainnya Buah-buahan Karena di kampung ini Penghasil Buah-buahan yang Cukup besar Akhirnya Akhirnya Saya sampai juga Di rumah Pacali Assalamualaikum Nah kebetulan Si bapaknya tuh Lagi ngantai ya pak ya Nah ini suasana Rumah Bapak ya pak ya Sama bapak siapa pak namanya Mohon maaf Bapak Cali Bapak Cali Bapak udah berapa lama Tinggal di sini pak Tinggal di sini Udah berapa lama Di tengah hutan kayak gini Umur Tinggal di sini Udah berapa lama Tinggalnya 30 tahun Tinggal di hutan Seperti ini Wah Bapak pemberani banget ya pak ya Nah nanti kita akan Ngobrol-ngobrol Kebetulan pak Cali Lagi ada pekerjaan Kita akan keliling Lihat terlebih dahulu Suasana rumah Pacali ya Para sahabat Rizky channel Itu ke sebelah sana Merupakan Area perkebunan Jadi pacali mungkin di sini Nanam Pohon pisang Kelapa Dukuh Rambutan Dan juga yang lainnya Nah Kita akan keliling nih Karena ukuran rumahnya Sekitar 4 meter Ke 5 meter Kalau gak salah Ini suasana belakang Dari rumah Pacali Dia lagi ngejar apa Ngejar apa Ngejar kucing Wah Ngejar apa Kucingnya kemana Kemana kucingnya 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 Nah gimana nih Menurut para sahabat Rizky channel Suasana rumah Pacali Apakah mengerikan Atau tidak Nah ini Pacali Persiapan Mau mancing apa Lubang Lubang itu apa Lubang kewas belut Dan ageng Oh buat Mancing belut ya Bapak ya Bapak tinggal di sini Sama siapa aja sih pak Tinggal di sini Sama siapa aja Sendirian Pemajikan Oh jadi sama istri Berdua ya pak ya Menghabiskan masa tua Di tengah hutan Kalau di sini enak ya pak ya Jauh dari polusi udara Apalagi kalau di Di kota-kota Sedang apa Sedang marak-maraknya Corona tuh pak Kalau di sini Nggak bakal terpapar ya pak ya Tiis Tiis enaknya pak ya Tiis juli herang mata Sehurnanya pak Supaya dahar maka Kalau anak punya berapa sih pak Cuman satu Sekarang di mana anak Di Barekbek Di Barekbek Ciamis Pak ini pak Saya mau tanya nih pak Kalau misalkan Bapak malam hari Ke perkampungan Atau ke masjid Kemusola Pas apalagi Pas Ramadhan ya pak ya Suat terawih kan Biasanya dari habis isa Berjalan kaki Cukup lama ya pak ya Padinya Terawih Lumayan juga pak ya Jalan kakinya ya Jadi sepanjang jalan Sering Menemukan ular Pak ya Dijual berapa pak Ular itu pak Ular jenis apa Ular sanca Jadi disini banyak ular ya pak ya Untung saya Untung tadi kita Tidak menemukan ular ya Di belah mana pak Ada ular apa pak Kobra Bapak udah 30 tahun Lebih tinggal disini 30 tahun Dijual umur G20 Jadi Pas usia 30 tahun Menetap disini Sama istri pak ya 50 Dijual Umur G20 Usia Nah pak Itu Kalau misalkan Bapak pernah gak Pengalaman bapak nih Pas malam hari Lewat Kesana Lewat perhutanan Keluar Misalkan mau belanja Ke warung Atau kemana Ke masjid Pernah gak Melihat kan Kebetulan lewat Kuburan tempat Pemakaman umum ya pak ya Pernah gak Lihat sosok-sosok Mahluk halus Dan juga yang lainnya Gak ayah Ditewak ke bapak Cuman hanya Ular aja pak ya Berarti kalau Binatang buas disini Cuman hanya ular Babi Dan yang lainnya Gak pernah ada pak Gak ada ya pak ya Babi bagong Gak ada ya pak ya Kalau pemilihan Kepala desa Pasti ada bagong ya pak ya Nah Kebetulan sama pak Cali Saya diperbolehkan Untuk melihat Suasana Di dalam rumah Ya bapak ya Di sini banyak kucing pak Lima Ada lima kucing Bapak Penyayang kucing juga ya pak ya Lima Ada lima Nah para sahabat risiko nasional Pak Cali Ternyata penyayang kucing Jadi memelihara kucing di sini Inilah suasana Di dalam rumah Pak Cali Oke Oh gitu pak ya Kalau kucing gak dijual pak Dikira dijual juga Oh cuma ular doang apa ya Yang dijual pak Lubang Lubang Jadi bapak Kesehariannya Mencari ikan Mencari ular Terus Tani terus macu Di batu Oh jadi Serabutan ya pak ya Kerjanya ya Nah Itu memelihara ayam Berapa ekor pak Tiga ekor Tapi itu anaknya banyak pak 222 indukan ya pak ya Jadi pak Cali ini Penyayang binatang Itu di depan kayak ada Kadang kambing pak Itu di depan Kosong Kosong Kalau dulu Ternak kambing berarti pak Kenapa sekarang gak pak Capek lula Kerusung Kerusung Di sarang batur Di sawah Berarti pak ya Satu hati Bungkak Cuma Baring Nusyuk Nusyuk Ngarawai Ngarawai Berarti ini bapak Lagi apa pak Bikin Panjang banget pak Itunya Benangnya Panjang Lubangnya kayak gimana sih Ada apa contohnya pak Ada pak Contohnya Tadi katanya dapat Ada Dapat tadi Udah dijual Oh udah dijual Jadi panjangnya itu Kalau belut kan pendek ya pak Kalau lubang Kayak ular Besar Orangnya 2 meter setengah Kalau lubang Lubangnya 80 cm 80 cm berarti Hampir 1 meter ya pak ya Bisa kuadang Ritah 4 kilonya 4 kilonya 80 cm Dijual berapa itu pak Yang ukuran 4 kilo 80 per kilo 80 ribu per kilo Wah mahal pak ya Ke rumah makan Oh ke rumah makan Cijangjing Cijangjing Wah hebat bapak ya Kuadang menang kiluratus Ngedang Kiluratus Komisi Komisi berarti pak Nah itu senjata apa sih pak Kujang Kujang dari mana pak Dari Jawa Tengah Dari Jawa Tengah Itu warisan apa gimana sih pak Kami puasa Kami mas Agung Demak Apa Kami mas Agung Demak Hasil puasa di Salah karya Oh hebat Oh hebat bapak Punya kujang Bagus banget ya pak ya Udah pak Sip Wah kujangnya baik tuh Bagus Berarti itu bukan Kujang sembarangan ya pak ya Yang beli di pasar Bukan main bal gitu Buat main bola Jangan main bal Oh gitu Pak kalau disini ada listrik ya pak Oh gak pakai listrik Kalau itu bapak malam hari gimana pak Damar Menggunakan damar Cempur Dari minyak tanah Berarti pak ya Oke mungkin cukup Sian Untuk eksplor saya Di rumah pacali Yang berada Hampir 30 tahun lebih ya pak ya Tinggal di tengah hutan Seperti ini Tanpa ada penerangan listrik Ya para sahabat risiko nasional Tanpa ada listrik Jadi tapi betah pak ya Sampai 30 tahun Berarti betah pacali Aman Tidak pernah melihat Sosok makhluk halus Kebetulan pacali juga Sering menangkap ular Dan ularnya dijual Dan juga lubang Lubang Tiap hari dikirim Ke rumah makan Jangan lupa subscribe Berjikura channel Karena subscribe itu gratis Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh